Nah, begitu juga dengan customer retention. Apa sih pentingnya kalau kita melihat adanya customer retention di situ? Jadi ketika orang sudah mulai, nggak mau lagi, nggak mau balik lagi, yang berperan di sini adalah customer retention. Mungkin kalau saya bisa menyinggung Pak Benly ya, Pak Benly di sini di insurans ya Pak Benly ya. Pak Benly punten mau nanya, kalau di insurans itu apa sih yang salah satu bentuk customer retention yang dilakukan dalam bentuk layanan sehingga orang terhandle? Apa sih perannya customer retention di asuransi, Pak? Biasanya sih ini ya, kalau mereka tuh merasa dilayani kalau mau cek saldo, layanan after sales biasanya lebih, yang seringnya ya. Layanan after sales, terus ada yang juga. Jadi kalau pembahan data polis, itu mereka minta cepat dilayani. Kalau garang sisat, ini lagi boomnya ini, mistelling. Nggak sabar banyaknya komplain, gaya-gaya-gaya itu. Iya, jadi lagi repot juga ini. Customer retentionnya lagi kerja kelas ya Pak ya? Iya, betul. Buntan, makasih Pak Benly. Jadi customer retention di sini, betul yang Pak Benly bilang. Salah satunya ada orang yang sudah mulai marah, nggak mau, bahkan tutup polisnya, dicabut semua dananya. Dia berperan, bekerja keras untuk menarik kembali, dan dia tetap menjadi customernya gitu. Sama ketika mungkin teman-teman mengadakan aktivitas training gitu ya, tiba-tiba, uh kok udah ngilang lagi, yang kemarin masih ikut, kok sekarang enggak gitu. Jadi customer retention, kalaupun kita nggak punya tim, kita sendiri juga bisa melakukan aktivitas sebagai seorang yang punya kepedulian sebagai customer retention. Jadi kita meretensi kembali, entah itu bentuknya say hello, entah itu kita coba kasih satu promo, dan itu keren banget teman-teman semua yang kita lihat, banyak kan provider-provider itu memberikan promo-promo melalui email yang dibuat melalui proses robot gitu ya, jadi aktivitasnya tetap dilakukan continue. Sehingga orang akan ingat lagi, akan coba lagi, bahkan kalau perlu waktunya disapa, ya boleh disapa lagi. Kenapa ada aktivitasnya ini, atau mungkin bisa join lagi, dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk customer retention yang bisa kita lakukan. Nah, untuk semua yang tadi saya sampaikan terkait dengan fase selama A to Z-nya, gimana sih kita pengen bikin kreativitas dalam melayani. Jadi seperti yang Mas Ade tadi disampaikan adalah service itu harus bisa menghadirkan value yang berbeda. Value yang berbeda itu yang kayak gimana? Karena service sudah mulai bermetamorfosis nih, sudah melalui proses inovasi-inovasi yang menyesuaikan lagi dengan kondisi dan dinamika perubahan zaman. Yang ada orangnya sampai yang nggak ada orangnya. Dimana kita melayani yang ketemu sama orang sampai yang nggak ketemu sama orang. Dari off jadi on. Ada tiga tipsnya, nggak banyak-banyak. Malang ini saya coba share, yaitu layanan yang kreatif itu gimana sih dalam proses customer journey. Pertama adalah recognize your customer, yaitu kenali dong pelanggan Anda. Gimana sih caranya kita harus mengenali? Kenapa sih kita harus kenali pelanggan kita? Nah, kita coba lihat. Tahapan kedua adalah hadir sebagai solusi. Kalau kita sudah berpikir solusi, pasti kita akan berpikir dengan segala kreatifitas kita bagaimana caranya kita bisa terkoneksi untuk bisa menyelesaikan masalahnya, tapi juga nyaman buat dia. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Karena inilah kuncinya ketika kita pengen loyalitas customer tetap ada pada kita, yaitu membangun kepercayaan. Nah, saya berangkat dari, mungkin kalau teman-teman pernah tahu, bagaimana kita mengolah kecerdasan, mesin kecerdasan. Ada kecerdasan fisik, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Ini semua punya peran. Jadi, kalau saya menggunakan etode, salah satunya adalah Stephen, bagaimana ternyata Stephen ini benar-benar bisa optimal. Misalkan seorang feeling, ini contoh saja ya teman-teman, seorang feeling. Seorang feeling itu paling kuat dia ketika dia mengalami yang namanya komplain. Karena empatinya kuat. Dan dia punya kemampuan bagaimana dia membangun kepercayaan. Apakah, misalkan kecerdasan lain, nggak bisa? Bisa. Ketika itu sudah terstimulasi. Bagaimana dia mengoptimalkan dengan gayanya. Nah, kita coba lihat bagaimana mengenali pelanggan Anda. Saya mengenalkannya melalui metode Stephen, yaitu dengan mengenali pelanggan Anda, yaitu dengan bagaimana sih kita bisa melakukan stocking habit customer. Kita stocking. Kepo boleh, tapi kepo positif gitu ya. Jadi, kita melihat nih, teman-teman sudah enak banget sekarang itu kita bisa lihat customer lewat Instagramnya, lewat media sosialnya, lewat aktivitinya di, apa, mungkin dia pernah tampil di TV, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa melihat. Jadi, zaman-zaman saya dulu, mungkin saya belum gitu ya. Jadi, saya benar-benar menjadi detektif banget untuk bisa tahu bagaimana saya bisa dapetin the best orang terkaya nomor satu di Indonesia cuma dari pembantu rumah tangganya. Saat itu, saya melakukan stocking-nya. Ternyata orang-orang hebat itu nggak selalu kita harus bicara dengan bahasa yang terlalu berat. Kadang-kadang kita cuma berbicara dengan hal-hal kecil, yang simple, yang sederhana, dan itu nyaman buat dia. Karena sebetulnya yang kita pentingkan adalah untuk membangun loyalitas, membangun kepercayaan customer, bahkan dia mau menikmati layanan kita, bahkan dia bisa seirama sama kita ketika dia nyaman. Jadi, pertama adalah kita nyamankan customer-nya, baru setelah itu baru kita bangun kebutuhannya. Bagaimana kita menyamankannya kalau kita juga nggak tahu kebiasaannya. Stocking habit customer. Kita kenali personality atau tipe-tipe orang. Bukan kita tes gitu ya, teman-teman punten. Ini kita nggak harus ngetes mereka. Tapi kita menstimulasi dari reaksi kita itu siapa misalkan. Contoh punten nih, kita adalah seorang sensing misalnya ya. Orang sensing itu adalah orang yang punya kekuatan otak kiri, di mana dia punya kemampuan mendemonstrasikan, tampil, hadir, menyenangkan, setting-nya ramah gitu ya, senyumnya oke. Tapi jujur, tidak semua customer butuh itu. Karena ketika saya pernah, saya mengalami proses gitu ya, mungkin teman-teman juga mengalami proses seperti saya. Saya dari jadi teller sampai saya pegang branch priority itu customer dari yang level minta di standar layanan banget sampai yang gue nggak butuh standar kayak gitu, gue butuh elu, selesai, cepat, dan clear. Dia nggak butuh banyak senyum-senyum, dia nggak butuh banyak basa-basi. Nah, disitulah kita mengenal tipe-tipe customer ketika kita bisa tahu shocking habit customer. Bisa dari familienya, dari interaksi dia, kesehariannya, ketika dia berinteraksi dengan kita, dia nggak butuh banyak peritilan gitu ya. Dan kita juga jangan kasih peritilan ketika dia nggak butuh banyak peritilan gitu kan. Dan kalaupun kita mau mengenali customer, itu nggak perlu kita harus menginvestigasinya. Nggak perlu, teman-teman. Jadi, teman-teman cukup bisa melihat habitnya, kebiasaan dia. Sekali-dua kali dalam berinteraksi dengan kita pun kita sudah bisa tahu. Begitu juga dengan audiens kita di kelas. Ada yang orang begitu sudah berapa menit, langsung ekspresinya udah ke kiri, ke kanan. Itu pasti dia udah bosen gitu kan. Nah, disitulah kita harus mulai menyiapkan bagaimana kita menyamankan dia menghadirkan sesuatu yang menarik. Bisa jadi dibuat simulasi, dibuat aktiviti. Karena biasanya mungkin ada dia adalah orang otak kanan depan gitu ya. Misalnya orang intuiting. Yang dia tuh pengen ada sesuatu yang nggak gitu lagi, nggak standar lagi, nggak runut-runut lagi. Dia udah mulai loncat ke sesuatu yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Punta dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin, Pak Jamil? Atau yang lain? Sedang menikmati, Munuka. Berarti kita lanjut. Lanjut, Munuka. Lanjut ya. Kemudian, kenapa sih kita penting sampai kayak gitu? Karena sebetulnya kita disadari atau tidak disadari bahwa sebetulnya customer tuh nggak mau tahu gitu ya. Kamu mau pintar kayak apa, tapi dia cuma butuh seberapa kamu tahu apa yang dia mau gitu. Yang kamu care sama dia gitu. Kalau dia tuh udah mulai butuh, ngelayanin saya tuh nggak butuh lama gitu. Ngelayanin saya itu cukup simpel. Atau mungkin pada saat saya datang itu sudah siap. Atau bisa jadi dia nggak butuh. Cepat dia butuh ngobrol. Bahkan saya juga pernah ngalamin kakek-kakek sama nenek-nenek gitu ya. Itu sebetulnya sedikit menyolek saya. Sehingga ya itu ya akhirnya saya niatkan bagaimana saya bisa menemani. Meniatkan untuk menemani dan melayani orang tua saya sampai berpulang gitu ya. Karena jujur, saya dihadapkan pada customer yang pasangan orang tua gitu ya. Yang dia selalu datang ketika anak-anaknya sudah berhasil, tidak ada yang pulang. Dia sekolah di luar negeri, dan dia datang ke cabang, ke tempat saya, khusus di ruangan saya. Cuma mau cerita, cuma butuh teman bicara. Itu nggak penting banget sebetulnya. Tapi saya layani. Dan bahkan makanan dan minuman yang dia minum itu nggak standar yang saya biasa sediain gitu ya. Karena dia mungkin yang enak-enak udah biasa. Saya harus beli rencengan kopi kapal api di laci saya. Dan saya khusus untuk dia. Dan saya diketawain, kenapa sih bu harus beli kayak gitu? Standar kita kan bukan itu, karena kita prioritas. Nggak apa-apa, udah ini pake uang pribadi saya. Kenapa? Karena saya tahu, dia sukanya kopi kapal api. Dia sukanya renggina, kan norak ya. Tapi dia orang kaya gitu. Kenapa? Dia kehilangan anaknya. Dia punya anak, di mana anak-anaknya itu tidak pulang sama dia. Semua sudah berhasil. Dan dia nggak tahu siapa yang akan meneruskan dia, bisnisnya. Dan itu nggak satu. Jadi saya seperti dicolek. Eh, kamu melayani di kantor. Dengan customer-mu. Di rumah ada orang tuamu. Apa kamu akan membiarkan dia berakhir dengan kesibukanmu? Dan Alhamdulillahnya, ya Allah. Ternyata melayani itu tidak harus di kantor. Dan saya akhirnya mundur. Dan saya meniatkan untuk melayani. Untuk merawat mereka sampai pulang. Dan itu sebetulnya sudah ditunjukkan gitu sama orang tua-orang tua kita gitu, teman-teman. Orang tua kita itu berkorban banget. Dan kita nggak pernah tahu ketika dia nggak punya duit menyediakan uang untuk kita membeli, bayar sekolah dan sebagainya. Saat itu kita taunya beres gitu kan. Tapi setelah berhasil, apakah kita ingat gitu bagaimana kita melayaninya? Knowing your customer. Nggak usah jauh-jauh di depan kita, anak kita, pasangan kita. Itu butuh sesuatu yang kita benar-benar tahu dia mau apa. Jadi kita sudah harus bisa berpikir one step ahead. Mengakukan sesuatu yang sebetulnya dia lagi butuh apa nih? Sehingga ketika saya hadirkan seperti itu, kadang-kadang customer suka bilang, Kok kamu tahu sih saya mau apa? Bukan karena saya yang ramal, bukan. Tapi saya melihat habitnya gitu. Ketika step ahead dia, dia suka bertransaksi dengan investasi jangka panjang. Ya saya hadirkan portfolio-portfolio dan bagaimana saya menghadirkan pilihan-pilihan. Sehingga dia bisa memilih salah satu mana yang lebih pas buat dia. Dan nggak susah gitu. Mungkin kalau di insurans, Mak Benly juga bisa sama. Ada yang namanya financial calculator. Ketika orang ingin menghitung bagaimana mengkayakan kekayaannya berlipat ganda, Dia bisa menghitung dengan menstimulasikan dengan financial calculator itu tadi. Itu salah satu bentuk kreativitas layanan yang dihadirkan. Dan itu terus berkembang gitu. Terus dipikirkan gitu sama kita. Supaya orang mencoba dulu prosesnya. Ketika mencoba prosesnya, dia nyaman, dia asik. Baru dia mau. Silahkan lebih gitu ya teman-teman. Tentu saya yakin teman-teman juga pasti punya sesuatu. Nah, nanti kita akan coba simulasi. Kita coba latihan gitu ya. Boleh ya kita latihan ya Mbak Vivi. Buat teman-teman. Saya cuma pengen ingat-ingat salah satu customernya teman-teman. Apapun itu customernya. Dan sebutkan tiga hal yang diketahui sama teman-teman tentang customer ini. Boleh di-share juga di, apa namanya, di ketik di sini. Apa sih tiga hal yang diketahui dari customer Anda? Misalnya, Pak Teguh Arief punya customer namanya Pak Budi. Pak Budi itu orangnya detail misalnya. Tapi ramah gitu ya. Nah, itu coba. Saya pengen teman-teman menuliskan tiga hal. Yang emang ini adalah klien Anda. Kalau saya pengen lihat apa sih sebetulnya yang teman-teman ini. Menuliskannya menggunakan anotet ataukah di-chat? Boleh di-chat, boleh Mbak. Di-chat aja. Baik Kakak, tadi silakan apa pengalaman apa ya yang pernah dilakukan bersama customer gitu ya? Diberikan kepada customer gitu. Tiga hal, tiga hal yang dikenali banget dari customer-nya. Satu aja, satu customer aja. Ini ngetes nih. Apakah kita sih? Kita pengen seberapa teman-teman know about the customer. Coba diambil satu saja. Mungkin yang dirasa paling dikenali sifat-sifatnya. Silakan dituliskan di kolom chat. Tiga sifat tadi ya. Tiga hal yang diketahui gitu. Bukan sifat saja, mungkin perilaku juga bisa. Silakan. Oh, ini sudah ada dari Pak Torik. Detail pada laporan. Fokus pada diskusi. Nah, gitu. Tanya Mbak Nuka. Timeline-nya harus clear gitu ya. Kemudian. Ada lagi? Silakan, baru Pak Torik. Tanggah hari, boleh menuliskan. Apal-nya Pak Torik. Kedama, silakan. Oh, ini partner CSR, katanya. Perusahaan Korea. Korea memang. Oh, Korea. Korea memang orang thinking banget. Pak Benly, senang sharing aktivitasnya. Ngobrol aja ya, Pak. Oke. Ada lagi? Baru dua, Pak Torik sama Pak Benly. Seberapa Anda mengenal customer Anda? Hari enak banget. Sebenarnya sekarang teman-teman udah bisa melihat dari media sosialnya, aktivitasnya. Jadi customer itu karakternya. Oh, ada yang suka sama diskonan. Terus cepat. Terus minta didengar. Pak Torik mulai buat rayuan lagi tuh. Itu customer khusus itu kayaknya tuh. Suka janji tapi nggak ditepatin ya. Kemudian Mbak Erina. Kliennya itu, para pendengarnya suka beropini. Suka phone live. Suka dengerin penyiar bicara. Wih, keren. Kalau Mas Ewing, Customernya itu pengennya ada hasil. Terus apa, diangkat-angkat ya. Junjung-junjung gitu ya. Dan diajak ngobrol. Oke. Pak Jamil itu punya klien. Kliennya itu simple. Responnya cepat. Kasusnya internal. Oke. Berarti ini klien internal ya, Pak. Klien internal ya. Bukan klien eksternal ya. Karena klien kita tuh ada dua. Setiap dalam aktivitas kita. Kalau kita sebagai orang yang bekerja ada. Kliennya eksternal Mbak Nuga. Eh, eksternal ya, Pak. Kalau mau membuat kasus itu, kasus-kasusnya jangan dari perusahaan lain, tapi dari perusahaan dia sendiri. Maksudnya kasus internal perusahaan tersebut. Oh. Dia suka gitu. Jadi kalau kita nggak suka studi kasus Harvard. Harvard. Atau UI. Atau IPV. Pokoknya yang dia. punya gitu ya, Pak ya. Jadi refleksi ke perusahaan sendiri ya, Pak ya. Hargai. Pengen segala sesuatunya dia lah yang paling ini ya, Pak ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak, udah maman. Selalu tanya sesuatu yang baru dari produk. Wih, harus update nih. Oke. Kemudian Pak Teguh suka diberi produk yang paling the best. Oke. Jadi kalau kambing, kambingnya yang paling keren ya, Pak. Kambingnya yang paling bagus gitu ya. Kalau sapi-sapinya yang paling mahal. Paling mahal. Paling mahal. Keren tuh, Pak. Oke. Kemudian Pak Eri, ada yang... Oh ya, Pak Eri adalah senang dengan cerita. Tidak suka yang ribet. Senang dengan diberi perhatian. Ada yang suka dengan hal yang sistematis. Clear goal-nya, achievement-nya oriented. Oh ya, achievement-nya oriented ya, Pak Fajar. Ini pasti sales banget nih. Kemudian Mas Panji, Mbak B, samaan. Oke, Puntan, makasih. Jadi kalau kita lihat, dari kebiasaan customer yang sudah-betulnya kita sudah bisa meng-capture, itu sudah kita bisa kenali bahwa sebetulnya apa sih yang harus kita hadirkan supaya dia dengan cara yang kita berikan nyaman. Artinya, kalau orang yang maunya tadi adalah result gitu ya, jadi berarti kita juga nggak usah ngomong terlalu panjang gitu. Sehingga sebelum ketemu dia pun kita kalau bisa sudah menyiapkan yang namanya result dari misalkan portfolio dia atau result dari apa yang sebetulnya bakal dia tanyakan. Jadi kita sudah punya simulasikan kira-kira apa sih yang seputar apa sih yang akan dia itu, itu harus siap sebelum ketemu dia atau sebelum kita mengirimkan sesuatu ke dia karena saat kita akan berinteraksi dengan dia. Nah, kemudian tuliskan tiga delayanan yang sudah diberikan kepada klien Anda. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu nih apa sih kebetulnya dengan model orang yang tadi senangnya diajak ngobrol, apa sih yang sudah diberikan kepada klien Anda saat ini? Dan apakah pencapaian dari apa yang sudah Anda lakukan ada perubahan? Terima kasih telah menonton!